Di informasinya kita akan melihat kompetisi cosplay yang makin menjamur dan kini India yang senang mengandalkan Comic Con. Ya acara ini menjadi alternatif budaya populer bagi generasi muda Indonesia-India selain Bollywood dan kriket. Aneka kostum karakter animasi Breakers, karakter smurf, Wonder Woman, dan pastinya Kylo Ren dari Star Wars. Itu hanya segelintir yang hadir dalam Delhi Comic Con 2015. Semakin unik, semakin baik. Itulah yang dituju para peserta ini. Sebagian besar kostum yang dipakai adalah karakter komik barat, namun karakter-karakter animasi India juga mulai muncul. Contohnya Sigh Park dan Amar Bari, Nomar Bari, dan Naksal Bari. Perkembangan animasi di India meningkat, namun masih sulit untuk menarik minat fans. Masuknya Comic Con menjadi alternatif bagi hobis India. Ini yang terjadi, tapi saya pikir selama 5 tahun, saya sudah memahami bagaimana kita mencari ekosistem di sekitar ini. Jadi ini bagus, saya maksudnya lebih baik untuk memiliki sesuatu yang selain Bollywood dan kriket. Itu yang biasanya kita memiliki di kultur populer. Pengunjung juga dapat membuatkan gambar tokoh kartun sesuai wajahnya. Setiap tahun, pengunjung ajang ini meningkat. Di prediksi acara kali ini bisa menarik 40 ribu pengunjung, sedangkan jumlah pesertanya mencapai 2 ribu orang. Setiap tahun, juri memilih 3 pemenang. Masing-masing pemenang akan mendapatkan tiket gratis ke Beijing Comic Con.